Hai semua, bertemu lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas kenapa bayi bisa tersenyum, bahkan tertawa saat tidur. Nonton sampai selesai ya. Pernah gak sibuk melihat wajah mungil si kecil yang lagi tidur terus tiba-tiba ia tersenyum, bahkan terkadang juga tertawa? Menggemaskan sih, tapi kok bisa ya? Apakah artinya ia lagi bermimpi hal yang menyenangkan? Atau mungkin tidurnya ganyanya? Tersenyum atau tertawa saat tidur merupakan salah satu dari sekian fakta menarik terkait proses tumbuh kembang bayi ini. Bahkan kemampuan untuk tersenyum dan tertawa itu sendiri saja sudah merupakan aspek baik dalam proses tumbuh kembangnya lho. Jadi gini penjelasannya. Pada sekitar usia 6 minggu, bayi umumnya sudah bisa mengekspresikan kesenangannya melalui beberapa cara, salah satunya senyuman. Sebaik kemampuan otak dan fungsi sarafnya sudah semakin berkembang. Alasan ini juga berlaku. Kul menjelaskan bayi yang bisa tersenyum, bahkan tertawa saat tidur. Maaf, apa hubungannya? Pernah kan, mimpi saat tidur. Biasanya hal yang dimimpikan tuh gak jauh-jauh dari memori lama ataupun kejadian yang baru dialami. Iya gak sih? Nah, sama juga kayak si kecil. Benar tuh. Kayak yang sudah disebutkan di awal tadi. Kalau bayi yang tersenyum atau tertawa saat tidur bisa saja terjadi karena ya lagi bermimpi hal yang menyenangkan. Dan menurut penelitian, mimpi ini bisa jadi merupakan memori atau reaksi terhadap ingatan yang ia lewati pada siang hari. Dengan kata lain, Fungsifo Kampus, yaitu bagian kecil di otak yang berperan penting dalam mengingat informasi baru menghubungkan emosi ke dalam ingatan tersebut, sudah semakin berkembang. Meski begitu, ada hal yang perlu bunda was pada ini? Meski jarang terjadi, tersenyum atau tertawa saat tidur juga merupakan salah satu tanda dari kejang elastik, yaitu salah satu bentuk dari epilepsi. Kondisi ini umumnya paling sering terjadi pada bayi berusia sekitar 10 bulan. Jadi, jika bayi sangat sering tersenyum atau tertawa saat tidur, terlihat gelisah, napasnya sesah, atau nadi teraba sangat cepat, sebaiknya segera periksakan si kecil ke dokter anak ya.